Dia mendengar seperti suara kecelakaan mobil dari jalan itu Yang suaranya cukup keras nih kedengeran Yang akhirnya buat dia lari terus ngecek Tapi nyatanya disana jalanan dalam keadaan sepi dan juga gelap Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Jadi untuk di video kali ini aku akan membahas salah satu tempat angker di Jakarta Dimana untuk kisah-kisah horornya udah beredar di seluruh Indonesia Dan kisah dari tempat ini pernah menjadi sebuah film Yaitu Terowongan Casablanca Yang mana sebenarnya kisah dari Terowongan Casablanca ini adalah salah satu requestan dari kalian So sebelum aku ceritain hal-hal mistis, kisah-kisah horor Aku mau kalian mengenal sedikit mengenai Terowongan Casablanca ini dan pembangunannya So gak perlu basa-basi lagi, let's get started Jadi Terowongan Casablanca ini berada di bawah Jalan Kuningan Jakarta Selatan Yaitu di Jalur Jati Negara menuju Sudirman dan juga sebaliknya Dan katanya dulu sebelum jalan ini dibangun Tempat ini merupakan tempat pemakaman umum yaitu TPU Menteng Pulo Dan karena adanya rencana untuk pembangunan jalan ini Kuburan ini terpaksa harus dipindahkan Dan waktu proses pemindahan jenazah nih Ada satu hal aneh yang mencengangkan Yaitu waktu dia gali-gali kubur nih Tiba-tiba ada satu jenazah yang masih utuh gitu Gak busuk sama sekali Mungkin kalau yang lain-lain udah tinggal petulang belulang Atau mungkin udah membusuk gitu lah ya Tapi kalau jenazah ini masih utuh Kayak masih manusia yang cuma tidur gitu Dan katanya jenazah itu belum sempat dipindahkan Dan tertimbun konstruksi gitu aja Jadi bayangin kalau kalian jalan Ternyata bawahnya itu ada jenazahnya Dan juga banyak orang yang percaya Walaupun jenazah-jenazah dari makam ini udah dipindahin nih semua Enggak semua sih Tadi katanya masih ada satu lagi ya Jadi walaupun jenazahnya udah pada dipindahin Tapi para penunggunya masih menetap di tempat itu Dan mungkin karena banyaknya cerita-cerita yang beredar juga Kalau orangnya udah ngelewatin terowongan kasablanca ini Pasti kayak ngerasa suasananya beda gitu Dan ngerasa kalau terowongannya kayak lebih lembab Dari terowongan-terowongan lainnya Ya mungkin kayak pikirannya udah terpengaruh gitu ya Ini bekas pemakaman Ya mungkin aja Tapi ya walaupun cerita-cerita mistis itu udah beredar Tapi ternyata ada salah satu sumber nih Yang menentang cerita-cerita mistis itu Cerita bahwa tempat itu angker Dimana dia menjelaskan bahwa nama asli dari terowongan kasablanca ini Yaitu Underpass Rasunasai Yang sebenarnya Underpass biasa aja Sama kayak Underpass lainnya Dan pembangunannya sendiri sebenarnya dibangun Di samping tempat pemakaman umum Bukan di bekas tanah pemakaman Jadi kalau yang beredar Terowongan kasablanca ini dibangun di bekas tempat pemakaman Tapi sebenarnya itu cuma di sampingnya Dan justru jalan kasablanca lah Yang membelah benteng pemakaman umum Eh benteng lagi Pemakaman menteng ulo Jadi nih terowongan kasablanca Sama jalan kasablanca itu beda Kalau terowongan kasablanca dia dibangun di sebelah tempat pemakaman umum Sedangkan kalau jalan kasablankanya Ya dibangun membelah tempat pemakaman umum Jadi kayak keliru gitu Dan karena sudah terlajur terowongan kasablanca ini Cerita horornya yang lebih beredar Jadi kayak disangkut pautin gitu Tapi gimana nih menurut kalian orang-orang Jakarta Apa kalian tahu detail dari terowongan kasablanca ini Kalian bisa banget komen di bawah Dan sekarang baru aku langsung masuk Ke cerita-cerita horor yang beredar mengenai terowongan kasablanca ini Oke untuk cerita horor yang pertama Yang beredar dan lumayan terkenal juga Bahwa bertahun-tahun silam Di ujung terowongan kasablanca ini Pernah dijadikan lokasi untuk bunuh diri Dimana seorang pria pernah ditemukan tewas Karena menggantung lehernya dengan menggunakan spanduk Dan katanya arwah dari laki-laki itu tidak tenang Dan masih menjadi arwah penasaran di terowongan ini Dan selanjutnya ada juga kesaksian dari driver ojek online Dimana dia sehabis ngantar penumpang nih Terus pulang malam sekitar jam 11 Dan melewati terowongan ini Dia melihat seorang laki-laki nih yang gak pake baju Tapi ya dia cuek aja gitu Karena dianggapnya orang gila Padahal menurut cerita itu adalah perwujudan arwah Dari laki-laki yang tewas karena gantung diri itu Tapi ya karena si driver ojol ini juga gak tau Jadi dia cuek aja Dan gak lama setelah dia melihat sosok itu Driver ojol yang bernama Dodit ini Mengalami kecelakaan Dimana motornya itu tergelincir Seolah-olah dia melindas sesuatu Tapi baru dicek-cek nih Nih ternyata jalanan bersih gak ada apa-apa Tapi anehnya ban motornya malah robek Dan dia terpaksa harus menuntun motornya Karena di daerah sana gak ada bengkel Dan setelah itu si abang ojol ini Mas Dodit ini juga cerita ke rekan-rekannya Mengenai kejadian yang dialami di terowongan Kasablanca itu Dan setelah itu dia baru tau bahwa ternyata banyak rekan driver ojolnya Yang mengalami hal serupa di tempat itu Dan selanjutnya ada juga berita yang beredar Mengenai kuntilanak merah Dimana sosoknya ini hampir sama Seperti kuntilanak-kuntilanak biasanya di film-film Cuma bedanya kalau yang biasa dia baju putih Kalau yang ini bajunya merah Tapi kesaksian dari orang-orang yang udah pernah meet and greet gitu lah istilahnya Mereka mengatakan bahwa sosok kuntilanak merah ini lebih menyeramkan Lebih agresif dimana dia bisa terbang cepat Memiliki bentuk mata runcing seperti kucing Kuku-kuku yang panjang dan tajam Wajah yang super seram Ditambah taring tajam kalau dia lagi menyeringai Aku bacanya aja lumayan merinding Gimana kalau beneran ketemu langsung? Gak kebayang sih Nah itu sedikit ciri-ciri mengenai kuntilanak merah ini Dan mungkin kalau untuk suaranya masih sama sama kuntilanak biasanya Agak cekikikan gitu Dan hal ini juga pernah ditegaskan oleh seorang psikolog Yaitu Citra Prima Yang sering muncul di acara-acara TV yang kisah-kisah mistis gitu Dimana ia mengatakan bahwa sosok kuntilanak merah ini memang benar-benar ada Tapi tidak mendiami terowongan Kasablanca itu Melainkan tanah pemakaman yang berada tidak jauh dari terowongan Kasablanca Dan cerita lain yang beredar Yaitu sebelum tempat ini jadi pemakaman umum ataupun jadi jalan Di lokasi ini pernah ada seorang gadis cantik Ya ala-ala kembang desa gitu lah Yang mendapat perlakuan tidak sopan dari sekelompok pemuda Sampai si cewek ini tewas Dan tubuhnya diseret lalu dibuang di tempat itu gitu aja Jadi kayak gak ada dosa, kayak gak ngerasa bersalah Ditinggalin gitu aja mayatnya disana Dan konon sosok perempuan itu ingin membalas dendam Dengan menjelma menjadi sosok nenek tua pembawa maut Yang sering mengganggu konsentrasi para pengendara Hingga terjadi kecelakaan Dan ada juga yang bersaksi bahwa sosok nenek tua ini Munculnya sama anak-anak Yang masih gak diketahui juga Kenapa bisa ada sosok anak kecil disana Dan apa penyebab kematiannya Sampai dia harus menghantui jalan itu Dan selain kecelakaan beneran Kecelakaan sungguhan Ternyata ada juga kecelakaan fiktif Jadi bukan cerita doang Bukan buku dongeng doang Yang namanya cerita fiktif Ternyata kecelakaan juga ada nih Yang namanya kecelakaan fiktif Di terowongan kasabangka ini Dari kesaksian seorang penjaga warung Di dekat jalan itu Pernah di suatu maghrib Dia mendengar seperti suara kecelakaan mobil Dari jalan itu Yang suaranya cukup keras nih kedengeran Yang akhirnya buat dia lari Terus ngecek Tapi nyatanya baru makin mendekat Disana jalanan dalam keadaan sepi Dan juga gelap Terus dia agak bingung nih Kemana orang yang kecelakaan itu Akhirnya dia pun nanya ke orang-orang Tapi ternyata gak ada satupun Yang mendengar suara dari kecelakaan itu Jadi cuma si penjaga warung aja Yang mendengar suara kecelakaan itu Dia pun mikir nih Wow udah gak beres ini Dan dia juga bersaksi Bahwa dia pernah mendengar suara Isak tangis dari dalam terowongan Tapi begitu dia mau ngecek Mendekat ke terowongan Suara itu tiba-tiba aja lenyap Oke ini kenapa aku merinding-merinding Begini ya Nah karena banyaknya kejadian-kejadian aneh Banyaknya gangguan-gangguan Dan banyaknya juga kecelakaan Di tempat itu Setiap orang yang melewati Terowongan kasabangka ini Diharapkan untuk membunyikan Kelakson sebanyak tiga kali Ya istilahnya permisi-permisilah Minta izin Dan juga menghormati Para penunggu di sana Dan katanya Kalau gak bunyiin kelakson Ya siap-siap aja Kalian bakal dihantui Sama penunggu di sana Ataupun mendengar suara-suara misterius Yang membuat kalian gagal fokus Dan akhirnya Ya terjadilah kecelakaan Tapi untuk sekarang ini Kalian tau lah ya Jakarta gimana macetnya Dan banyak orang juga yang mengatakan Bahwa kecelakaan Sudah semakin berkurang Dan udah jarang lah Ada gangguan-gangguan gitu Yang gak kayak dulu-dulu tuh Begitu mau ngelewatin Terolong Casablanca ini Mesti mikir sampai 100 kali Oke itu dia mengenai Salah satu tempat angker di Jakarta Dimana kalau hal-hal yang berbau mistis Ataupun cerita-cerita horror Walaupun ada kesaksian dari orangnya langsung Tapi kita juga agak berpikir Itu bener atau enggak ya Tapi terlepas dari semua itu Kita harus hormat dan sopan Dimanapun kita berada Oke sekian dulu video kali ini Kalau kalian ada yang mau menambahkan Kalian bisa banget tulis di bawah Aku juga mau baca Dan selalu aku ingetin Untuk jangan lupa subscribe Like, comment Dan juga aktifkan lonceng kalian Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku And see you on the next video Bye Bye